Fix bakalan lama sih disini guys Wow Biar semua pantai terjelajahi Jadi kita harus chow sekarang Ini hari ketiga kita di Bali Sekarang kita mau pindah ke kubut Dan yang lebih hari ini adalah Nita Jadi gue gak digantian apa Nita Gak ngomong deh guys, di Olimpon Ini kita masih di daerah satu Rumah ngomong-ngomong juga Tuh, 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 tuh Tuh, tuh, tuh Sama dulu udah pake terserah mata hitam guys Udah pake di atas motor Gak deketan, takut kacang mata boleh datang Karena lebih berhasil Takut kacang mata Takut kacı ya Kita udah sampe di Asri Sari Villa Tapi belum bisa check-in Check-in nya baru bisa jam 2 Ini satunya berapa pak? 5.000 5.000 Itu yang warna pink apa namanya? Oh ini adanya mutiara hitam Mutiara pink dong pak Oh mutiara pink dong Hi guys! Ini hari ketiga kita di Bali Sekarang kita lagi ada di Tegalalang Rais T-Race Ini tuh sering ada di VT-VT di Bali Di RGTI gak sih disini? Ya RGTI OK Di sini gak sih ada skitsin nih? Ya ada tempat disini Mungkinan disini Atau bisa jadi di Jatiluwe di satu lagi Oh mirip kayak ini juga Bali memang istimewa terkenal Terus kalau mau foto-foto deket dari sawahnya bisa ke bawah gitu trekking Ke situ, ke situ RGTI OK hai 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 udah kayak kursi dan meja di situ buat ngopi-ngopi kamar gue kan di situ ternyata di sebelah sini itu ada kamar dan kolam lagi jadi kolam berenangnya tuh ada dua guys warnanya yang itu agak hijau ini tuh biru ada berapa kamar nih 12345 kamar juga nah terus di sini tadaaa ada sawah sawahnya luas banget sampai ke belakang-belakang sana terus mataharinya terbit dari situ Wow seru juga ya di sini sambil nunggah sambil melihat sawah terima kasih kepada dokter Dwi Hai guys sekarang gua udah selesai mandi lagi makeupan ini gua baru pasang alis yang sebelah kanan sebelah kiri belum kalian bisa lihat bedanya ini alis gue yang asli ini yang udah dipakein pensil alis bagus ya gua suka oke gua udah selesai makeup udah buka jeda juga walaupun out-outan ya nggak jelas emang terus udah ganti baju jadi hari ini sore ini kita mau ke nung lugar nung nung waterfall Nung nggak sih Sarah murnum ya ya nung 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 waterfall karena gue kehabisan baju jadi gua pakai baju yang ini logi itu udah sering banget muncul di Vids�J tapi yaudah lah trus siap-siap juga prepare. Sekarang kita keluar dulu ya guys. Nah, di sini gua bisa jemur tanduk, jemur baju, karena matahari di Bali itu bener-bener yang wah gitu. Yo guys, sekarang kita mau foto-foto dulu di villanya, karena sebentar lagi kita bakalan naik motor panas-panasan, pasti makeupnya luntur. Jadi biar belum luntur dulu, kita akan foto-foto di sini. Sekarang kita sudah sampai di tempat makan. Dari tadi kita mencari makan siang, terus pada tutup ya. Karena Hari Raya Galungan, guys. Jadi kita makan lagi. Ini ada mie ayam bakso, ada lalapan, ada nasi goreng juga. Kemarin malam kita makan mie ayam bakso, agak lembar, tapi ini kayaknya enak nih. Looks good. Porsinya jumbo banget. Wah, ini enak sih guys. Terus mie nya keras, gua suka banget mie keras. Sementara Dinda, ada yang salah. Makan? Ayam goreng lalap. Di sini ya kan, bule bisa nggak? Tadi maksudnya nanya mas yang satu lagi ya? Bisa bahasa Inggris atau nggak? Tapi bule sering makan di sini nggak mas? Ada, tapi di ngomongnya. Oh iya. Masnya orang Jawa pasti ya? Iya. Mas. Tadi aja kita nyari makanan, tutup semua sih. Tidak ada mas. Untung ada masnya di sini. Makasih ya mas? Makasih mas. Makasih mas. Ini kan Bali tempat wisata mas. Saya juga baru pertama kali sih ke Bali. Gak lihat? Iya. Ini tinggi-tinggi loh. Tapi bilang, Ups, kira ini kurang bule beneran. Aku nggak kaget. Kira ini karena rambutnya dicat, kayak bule gitu, warna cokelat. Iya. Itu nyaran langsung-langsung deh. Makanya aku baru cukup aku. Takut nggak? Takut. Bule, itu aja yang bilang nggak? Untung bahasa Indonesia gitu ya. Oh iya, aduh. Nggak usah lihat, sir. Guys, ini jam 4. Dan kita lagi menggemel di Indomaret. Membeli es krim. Kita nggak jadi ke Nung-Nung Waterfall, karena tadi hampir rumuh hujan. Udah hujan sih sebenernya di atas. Mendung banget. Terus kita ngeliat orang yang dari atas itu pake jas hujan. Jadi kita turun lagi ke bawah. Sekarang kita bingung mau kemana. Guys, gue baru tau kalau terang bulan itu adalah martabak manis dan martabak itu adalah martabak telur. Gue kira martabak terang bulan itu sebuah merek gitu. Ternyata kalau mau beli martabak manis, terang bulan namanya. Bukan martabak. Ini hari keberapa kita di Bali? Hari kelima kita di Bali. Kita mau pindah villa lagi ke daerah Canggu. Ini daerah Ubud ya, guys. Seperti biasa kita akan motoran bawa dua koper. Dinda jadi supirnya. Dinda ini dia strong banget. Dia pernah nge-grab juga dulu. Grab bike. Keren. Oke guys, kita baru nyampe di villa yang ketiga. Kita udah tiga kali pindah. Ini namanya Tirta Kayangan di daerah Canggu, deket Santai Kute. Nah, kita dapet kamar yang di bawah. So far sih dari tiga villa, gue paling suka villa yang ini. Lihat view pool, terus juga ada di sana pantai. Eh pantai. Ada sawah langsung di depan kita. Terus kalau keluar langsung ada tempat makan. Nah, di sebelah kanan villa ini pas banget ada cafe. Oke. Jadi tadi pas kita jalan, ada bule-bule yang lagi nongki-nongki gitu, lagi ngadep ke sawah. Bener banget. Abis ini mau pergi kemana-mana? Kita mau makan babi guling kalau ada yang deket. Sekolig. Sekolig. Abis dari babi guling, kita mau ke pantai Dreamland. Oh iya, BTW kamarnya kayak gini. Gue belum nunjukin. Jadi ini king size bed kayak biasa lah ya. Ada meja kanan kiri. Terus di sini ada meja taro koper segala macem. Ada TV-nya. Dan ini kayak wooden style gitu. Jadi tetep asri. Nah, di sini ada lemari. Yang paling gue suka adalah kamar mandinya karena dia luas. Terus dia ada cahaya langsung dari matahari di atas itu. Dan ada beginian tempat sampo sabun. Karena di dua villa sebelumnya tuh nggak ada begini. Jadi harus beli sampo sabun sendiri. Di sini ada kaca. Langsung ada shower di situ, Sar. Jadi kalau berenang, langsung mandi di situ. Berminat? Tidak. Kursi di dalam kolom berenang. Nah, terus di sini ada restonya. Harusnya buka kalau nggak pandemi. Tapi gara-gara pandemi, jadinya dia tutup. Karena tamunya juga dikit. Ini ternyata atasnya bolong, guys. Jadi kalau misalkan hujan, ya ada air turun. Terus kalau misalkan siang gini, ya udah jadi tempat jemuran deh shower-nya. Suka. Kayak lagi di Bali. Emang lagi di Bali, gengs. Nanti kita ke atas deh. Penasaran apa di atasnya? Ini buka pintunya canggih ya, guys. Pakai ginian. Walaupun keliatan kuno gitu ya, kayu-kayu. Tapi canggih. Lihat ya, kayak hotel. Kita tutup. Kita tutup. Kita buka. Iya, nggak bisa. Gila. Keren ya? Oke. Keren. 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 Bahwa. Akhirnya kita sampai guys Di Tirta Kayangan Itu udah jam setengah sembilan kayaknya Aku gak liat jam lagi Tapi malam-malam bagus Terus bintang-bintangnya keliatan Tapi di kamera gak keliatan Jakarta tuh gak ada lagi begini Bintang-bintang keliatan Gak ada polusi cahaya Gue baru bangun Ini jam setengah tujuh Dan gue mau koas Ini hari Jumat Yes, sebentar lagi hari Sabtu dan Minggu Bangun Sarah Selamat pagi Guys, sekarang gue lagi ada di Pantai Berawak Abis makan pagi, gue kesini sendirian Pantainya tuh warna pasirnya coklat ya Beda sama yang kemarin gue di Dreamland Ini adalah hotel atau villa terakhir kita Yaitu di Kubu GWK Resort Wow, bagus sekali Hi Wow, bagus sekali guys Mereka di atas Kita di mana? Oh, kita di bawah Kita di mana sih? Oke, kita di bawah Yay Wow, joglo Oke Terima kasih ya mas Ada ruang ganti bajunya Dikasih ini juga Kimono Terus Kawan mandinya gini Ada hair dryer Lengkap dengan peralatan mandi Sabun Seketigian segala macem Ada handuk kamar mandinya juga Sabun sampo disitu Kita mau ke Greenball Beach Yay Kita udah sampe guys Sebenernya tinggal turun ke bawah Dan harus jalan kaki Wow Wow Gue ada keringetan banget Tapi kita harus bersemangat Karena pantainya bagus banget Di belakang ada Dinda Hai Ada Sarchil Dan ada Saryol Ini curam banget ya, Bu Harus hati-hati ya, guys Ini gue bawa plastik baju ganti Biar dalam satu hari Itu Gue bisa ganti baju Soalnya Destinasi wisatanya Ada dua pantai Biar bajunya nggak itu-itu aja, guys Udah deket, guys Warnanya udah kelihatan, guys Warnanya biru banget Birunya biru muda Tosca gitu Soalnya dari kemarin-kemarin tuh Gue ke pantai yang Birunya gelap Nah, ini tuh birunya terang gitu Ah, gue suka banget Fix bakalan lama sih disini, guys Kalian harus lihat Seru sekali Wow 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 BTW Ini warna airnya tuh kayak di wallpaper iPhone Disitu ada Karang-karang Di sebelah sana ada yang jualan juga Nah, gue sama temen-temen gue disitu Mau ganti baju agak ribet sih Harus ke belakang Bantu Outfit siang ini di pantai Dream Dreambowl Dreambowl adalah Dress berwarna army Desi Seru banget Seru banget Kita sudah selesai, guys Di Dreambowl Beach Sekarang kita mau ke pantai Melesti Gue udah ganti baju Dinda juga udah ganti baju Mana Dinda? Hai Dinda Sarchil juga udah ganti baju Biar cantik foto-fotonya Banyak koleksinya Sarah tidak ganti baju? Tidak ganti banyak, Tok Oh, udah Ganti baju siap untuk naik motor, guys Gue beli baju di Shopee Bagus banget, ya sih Kayaknya sebenarnya Belum puas sih Disini tuh Cuman Biar semua pantai tergelajahi Jadi kita harus cow sekarang Ke Melesti See you, guys Guys, itu Melestinya tak kelihatan Let's go Let's go, Mira Yukin pantainya ya, Tok Betul khabar Kayaknya Tidak Apatah Sampai Tidak 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 Ini aman Ini aman Wow Kita parkirnya dimana ya? Coba bawa dulu ya Wow, saya matang dulu Bentar 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 Ini hari ke-6 kita di Bali Kita udah capek guys Dari tadi Greenbow Beach kesini Jalannya jauh Tapi tuh di Melasti rame banget ya Seperti tempat rekreasi Maksudnya dibandingkan Greenbowl jauh sekali Jomplang banget sih Jadi kalo kalian mau suasana yang rame Kalian kemasti aja Tadi masuk kesini harganya berapa? Satu orang 9 ribu Oh iya 9 ribu Kalo yang di Greenbowl satu orang 6 ribu Hai guys Sekarang kita lagi ada di Madhouse Seminyak Seminyak Hai Semuanya beli popsicle Sekarang disini Sekarang disini Jadi gue udah ganti baju Karena ini Ibiza di sebelah pantai Jadi kita pake dress Kalo jeans kayak agak salto gitu guys Nah ini adalah tempatnya Tadi gue sempet bingung kan Gue pengen ke toilet yang ada Klosetnya gini Tapi kok gelap gitu Pas gue masuk Langsung hidup lampunya Automatically Sensornya kayaknya disini deh Jadi kalo misalnya gak ada orang masuk Dia gelap Tuh kayak gini Mati tiba-tiba lah lampunya Tapi pas lo masuk Tuh Keren cuy Menghemat energi Jadi ini adalah hari terakhir Kita di Bali Alias hari ke-8 Sekarang jam 7 lewat 10 Kita mau ke Nusa 2 Beach 18 menit dari pingin apan kita Tadi kita mau ke Nusa 2 Tapi udah masih tutup Belum dibuka untuk umum Jadi kita kesini Wow Panas Bisa keliatan gak Wow Yoga Gak ada apa-apa sih disini Hai guys Hai Sekarang kita lagi ada di Krishna Oleh-oleh Bali Dan kita lagi nunggu Grab Car Mau balik ke bandara Murah-murah Iya Dan ternyata harganya murah banget Sumpah Cuma 28 ribu Iya Kenapa? Karena cuma 2 km Dekat itu ya bun Awannya bagus banget Nanti pangkir biru Bye Bali Bye Bali Balik ke Jakarta lagi guys Pern tirar nasi Udah ini indah Jadinya pun enti Entah Turut Bahasa selamat menikmati selamat menikmati